Pada video kali ini, layar hijau ada beberapa berita tentang Cao Luce, drama demurat dan juga tentu saja drama yang kalian tunggu-tunggu penayangannya. Jadi, tonton video ini sampai selesai. Para sayu dari aktris Cao Luce seringkali dimiripin dengan Rose Blackpink yang eksis di dunia musik. Cao Luce sendiri tak pernah lepas dari akting jempolnya di berbagai drama China. Salah satu drama China yang menuai sorotan sejak pertama kali tayang adalah drama Cao Luce Dating in the Kitchen. Gaya rambut panjang dan bergelombang Cao Luce seringkali dimiripin dengan Rose Blackpink. Wajah lonjok Cao Luce, hidung mancung dan juga bibir tipisnya memang tak jauh berbeda dengan proporsi wajah Rose Blackpink. Jadi, tidak heran jika gaya Cao Luce di drama Dating in the Kitchen kerap disamakan dengan Rose Blackpink. Dan dalam salah satu adekan, Cao Luce berbicara bahasa Korea ke seorang pria yang memiliki mobil sport yang ia naiki. Cao Luce mengaku-ngaku sebagai orang Korea dan juga berbicara dengan aksen Korea Selatan. Hal ini diceritakan agar Cao Luce terhindar dari amukan pria tersebut. Dan ternyata pria tersebut lebih lancar menggunakan bahasa Korea dan menjawabnya. Adekan Cao Luce dengan aksen Korea Selatan ini pun mendapatkan sorotan. Hal ini karena Cao Luce dinilai kurang meyakinkan saat ia menggunakan aksen Korea Selatan. Beberapa netizen pun mengkritik aksen Korea dari Cao Luce. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Drama Demurat merupakan artis China yang populer dengan deretan karya di dunia hiburan. Nama Diraba Demurat selalu bertenggar di posisi paling atas. Segala hal terkait diraba memang menarik perhatian. Mulai dari drama China yang ia bintangi, pasangan diraba di setiap karya, dan juga lainnya. Kehidupan Diraba Demurat pun menjadi bahan omongan dalam setiap kegiatannya. Kemana Diraba Demurat pergi, segala hal tentangnya pasti akan menjadi pembicaraan. Dan seperti pada hari Sabtu lalu, Diraba Demurat trending karena penampilannya yang mencuri perhatian saat tampil di publik. Pesona Diraba Demurat kala itu sangat girly dengan dress biru, yang terlihat sangat feminin. Tampak Diraba Demurat menggunakan dress dengan tali super tipis yang diikat. Dress dengan model heart di bagian dada ini sangat seksi, dengan aksen belahan tinggi sampai panggal paha. Tampak Diraba Demurat menanteng tas hitam dan juga jaket yang selada. Diraba Demurat pun menggunakan masker biru untuk melindunginya. Pesona Diraba ini sangat mencuri perhatian kala itu. Dan tentu saja, banyak yang memuji artis cantik asal Uyghur ini. Diraba Demurat sendiri terakhir muncul dalam drama The Blue Whisper. Drama China yang menyatukannya dengan Ren Jialun. Pesona Diraba Demurat memang tidak pernah main-main kalau berada di drama China. Hal ini pun membuat popularitas dari Diraba Demurat selalu naik di dunia hiburan. So, bagaimana menurut kalian penampilan dari Diraba Demurat tadi? Dan berita terakhir di video kali ini adalah drama Love Between Ferry and Devil telah berhasil memacahkan rekor 4 juta reservasi. Drama ini menjadi drama pertama yang meraih rekor ini di IG. Love Between Ferry and Devil merupakan drama China yang diadaptasi dari novel Chang Lan Jui karya Jiulu Fai Xiang. Dan drama ini menghadirkan kisah cinta antara Xiao Lan Hua yang diperankan oleh Esther Yu, makhluk abadi berstatus rendah dari suku Surgawi, dan juga Raja Iblis Dongfang King Chang yang diperankan oleh Dalian Wong yang tak berperasaan. Dan drama ini akan tayang pada 7 Agustus malam ini. So, guys, silahkan komentar di bawah kalau kalian nungguin drama Love Between Ferry and Devil. Sub indo by broth3rmax